Bersama kami melalui sambungan daring ada kuasa hukum dari keluarga Brigadir Yosua, Bang Martin Lukas Simajun. Bersama kami juga sedianya mengundang dari Kepala atau Direktur RSUD Sungai Bahar Jambi, Pak Dr. Aang Hambali. Namun yang bersangkutan tidak bisa dihubungi, jelang dialog ini berlangsung. Selamat siang Bang Martin, selamat sehat. Selamat siang Bu Hermano, selamat sehat. Anda berada di Jambi saat ini, Anda juga memantau tentunya otopsi ulang ini. Apa yang bisa Anda gambarkan ketika eksumasi tadi pagi dilakukan? Apakah sudah sesuai dengan harapan dari keluarga untuk proses eksumasi ini? Ya, saya sekarang saat ini sedang di Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar. Saat ini saya sedang di ruang khusus, ruang tunggu untuk keluarga dan penasehat hukum dalam rangka proses menunggu proses otopsi ya. Tadi pagi sesuai dengan hasil rapat kita dengan Ketua Ikatan Prensik Indonesia, Bapak Ade, dan juga dokter-dokter yang lain seperti dari RSCM, RSPAD, dan juga dari beberapa kolegium universitas seperti Andalas dan salah satu lagi dari Bali kalau tidak salah. Memang akan dimulai di pukul 7.30. Tadi proses sudah dimulai, makam digali, lalu setelah digali, peti dikeluarkan, peti sempat dibuka sebagian untuk mengkonfirmasi apakah memang yang ada di dalam peti itu adalah saudara kami, Almarhum Yuswa atau tidak, ketika diperlihatkan kepada keluarga dan dikonfirmasi bahwa benar memang yang di dalam adalah saudara Almarhum Yuswa, lalu selanjutnya peti dan jenazah dibawa ke rumah sakit pengumun daerah. Dan saat ini proses otopsi maupun visumet repertum masih berjalan. Bunga yang mana? Ya, kami juga tadi sempat berbincang dengan tim kami di lokasi otopsi ulang, menyebutkan juga berbincang dengan Bang Kamarudin. Ada harapan yang tidak sesuai dengan tim kuasa hukum, yaitu keluarga atau tim kuasa hukum tidak bisa melihat secara langsung melalui monitor yang diberikan oleh tim rumah sakit. Ini dikarenakan ada kode etik forensik yang harus dihargai. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, memang pada saat pertemuan kemarin ada penyampaian dari Bunga Ade ya, dari ikatan forensik ini bahwa memang secara kode etik tidak memungkinkan untuk dalam proses otopsi itu ada pihak lain selain dokter. Oleh karena itu disepakati kita menugaskan secara setiap dokter yang ditugaskan oleh keluarga. Saya dengar masih ada hubungan keluargaan cuma jauh. Akhirnya dokter inilah yang memastikan dan menjadi perwakilan keluarga dan penasihat hukum untuk melihat secara langsung apa yang terjadi di dalam. Begitu, Bu. Baik, artinya tujuh dokter forensik yang independen dikerahkan, termasuk juga tiga dokter lainnya, ini juga dikerahkan dalam otopsi ulang ini. Anda melihatnya apakah sejauh ini dependensi akan berjalan dalam otopsi ulang hari ini? Tentunya mereka ini kan ditugaskan oleh institusi masing-masing. Bahkan salah satunya penugasannya langsung dari Panglima Anggara yang Bersenjata. Tentunya sebagai warga negara yang baik, yang berprofesi sebagai advokat dan keluarga, kami menyambut baik dan kami memberikan apresiasi. Harapan kami semua yang ditugaskan memiliki integritas dan proposional. ...dalam bekerja sehingga tapi itu memberikan pada apa yang sebenarnya terjadi terhadap jenazah korban. Apa saja luka-luka tersebut sehingga ada penjelasan dan tidak lagi menjadi kesimpang siuran dan ketidakjelasan. Seperti itu, Bu. Baik, hasil dari hari ini otopsi ulang akan dibawa ke pengadilan dan tidak akan dipublikasi apa tanggapan dari keluarga atau tim kuasa hukum, tapi nanti dijawab, Bang Martin Nusajedah tetaplah bersama kami di CNN Indonesia News Hour. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia News Hour. Kami lanjutkan kembali dialog kami bersama narasumber kami pada siang hari ini. Ada kuasa hukum pihak keluarga dari Brigadir Yosua, ada Bang Martin Lukas Sima Juntak. Bang Martin kita lanjutkan kembali. Saya menyambung ya apa yang terjadi tadi ketika tim kami mewawancarai Bang Kamarudin di lokasi juga di sana, di Sungai Bahar. Bang Kamarudin tadi menyatakan bahwa tentunya ada kesiapan mental yang harus dihadapi oleh tim penyidik untuk melakukan otopsi ulang pada hari ini. Kalau Anda melihat dari penyidik yang hadir di sana, seperti apa gambaran dari kedatangan mereka hingga detik ini di sana? Ya, mengenai penyidik yang hadir, tentunya memang masih penyidik yang sama yang menanani pelaporan kami. Memang saya setuju oleh apa yang disampaikan oleh Bang kita, ya Bang Kamarudin terkait adanya kehati-hatian. Karena memang kita tahu ya, Bang, bahwa ditemukan jenazah dan tewasnya Brigade Joshua ini di rumah salah satu jenderal. Beliau juga memiliki historis, selain di kedinasan Kropang, dulu pernah dinas juga di Direkturat Tindak Pedana Umum. Nah, tentunya mungkin menurut analisa saya, kehati-hatian tersebut ada kaitannya dengan ditemukannya jenazah korban tewas dan juga histori dari pemilik rumah tersebut. Sehingga di institusi pokok ini kan bekerja mereka menggunakan sistem kepangkatan, Pak. Oleh karena itu, tentunya mereka juga harus sangat berhati-hati, jangan sampai salah melangkah, sehingga bisa menyebabkan ada publik beranggapan bahwa pekerjaannya tidak profesional. Mungkin itu dari saya, Pak. Bang Wartin, kalau tadi disampaikan juga bahwa dari Polri bahwa akan dibawa ke pengadilan dari hasil otopsi pada hari ini, tidak dipublikasikan. Kalau harapan dari pihak keluarga dan juga timkuasa hukum, seperti apa? Apakah dengan ditemukannya fakta baru akan menguak tabir dari kematian Brigade Joshua ini? Ya, sesuai dengan ini ya, hukum acara ya, Bung Hermanoff, bahwa hasil visum atau hasil otopsi itu adalah keterangan ahli. Baik melalui surat maupun keterangan ahli dari dokter yang memeriksa. Memang semua itu nanti akan disampaikan melalui penegak hukum, khususnya rekan-rekan kita yang melakukan projustisia dari penyidik, kejaksaan, sampai dengan pengadilan. Jadi kita ikuti saja prosesnya, Pak Hermanoff. Ikuti saja prosesnya, tapi diminta juga tidak berspekulasi, Bang Martin dari Pak Dedy Prasetyo, Kalifumas, diminta pihak keluarga maupun timkuasa hukum tidak berspekulasi terkait dengan temuan luka-luka lain. Apakah Anda juga akan menghormati pernyataan ini? Kami tegaskan tidak ada yang berspekulasi. Kami mengutarakan dan menyampaikan fakta-fakta yang kami temui didasarkan dengan foto-foto. Yang awalnya ada dugaan ataupun informasi yang kami anggap tidak sesuai dengan apa yang kami temukan. Publik ini, dan juga anggota-anggota Polri yang lain yang masih berpangkat rendah membutuhkan kejelasan, membutuhkan kepastian hukum, membutuhkan juga informasi yang berimbang. Manakala kami dianggap berspekulasi, saya pikir biarlah publik yang menilai. Tapi tidak ada niatan kami untuk berspekulasi, kami hanya menghadirkan apa yang kami temukan berdasarkan fakta-fakta. Tidak ada dusa di antara kita. Terima kasih. Tapi Pak Martin, kalau kita mengikuti perkembangan terbaru dari kuasa hukum menyatakan memiliki saksi kunci. Saksi kunci ini apakah orang terdekat dari almarhum atau seperti apa? Pasti. Saksi kunci ini adalah orang terdekat dari almarhum. Bagaimana cara melihatnya? Karena komunikasi intens. Bahkan komunikasi tersebut tidak disampaikan langsung kepada orang-orang terdekat yang lain. Tentunya saksi kunci ini memiliki hubungan yang dekat. Kalau dari dokumen yang dimiliki oleh saksi kunci, sejauhnya apa saja, Bang Martin? Dokumennya adalah keterangan saksi, ya. Sebagaimana Kuhab mengatakan bahwa bukti adalah keterangan saksi. Lalu yang berikutnya adalah rekaman elektronik ataupun alat bukti elektronik yang berisi percakapan maupun transkrip pembicaraan dan juga panggilan yang mengungkap suatu petunjuk adanya suatu ancaman yang ditujukan kepada almarhum yang dilakukan oleh circle ataupun squad yang disebutkan squad dalam satu lingkaran dari almarhum. Dan yang melakukan dan menunjukkan ancaman kepada almarhum bukan baradai. Jadi oleh karena itu, kami yakin bahwa pelaku dari dugaan tindak pidana pembunuhan berencana, tindak pidana pembunuhan, dan tindak pidana penganian yang mengakibatkan korban meninggal sebagaimana laporan kami, kami sangat meyakini bahwa pelakunya lebih dari dua orang. Berarti memang kalau saksi kunci ini tidak bisa dipublikasikan untuk inisial maupun identitas, tapi sejauh ini tim kuasa hukum apakah sudah meminta perlindungan ke LPSK, Mbak Martin? Setuju bahwa memang saksi kunci ini kami lindungi. Untuk saat ini masih kami dan juga keluarga dan rekan-rekan mitra yang lain bekerjasama dalam artian memastikan keamanan bagi saksi kunci ini. Terkait LPSK, saya tergabung di firma hukum Victoria yang dikoordinatorkan oleh Abang kita Kamarulis 5 juta. Tentunya segala hal mengenai tindakan dan juga permintaan bermitra dengan lembaga negara yang lain harus berdasarkan pertemuan yang disepakati oleh loy-loy yang lain. Baik. Maaf, betul putus. Dan juga ketua politik kami. Nah terkait LPSK, memang sesuai dengan penyampaian dari Abang kita, ada hubungan dan juga sejarah yang kurang baik. Sehingga sampai saat ini kami belum mempercayai untuk bisa menyerahkan ataupun meminta perlindungan terhadap saksi kami untuk ke depan. Mengingat lagi juga sudah ada pengajuan dari Bapak ataupun istri dari Pak Sambul untuk menjadi apa namanya, terlindung. Ini juga kami jadikan pertimbangan apakah kami akan sama-sama meminta perlindungan terhadap lembaga yang sama yang juga mengakomodir terhadap di mana lokasi jenazah tersebut ditemukan. Terakhir, sebelum kita tutup, Bang Martin, saya ingin tahu tanggapan dari tim kuasa hukum. Komunasam sudah memeriksa ya, atau memanggil beberapa tim atau pihak seperti tim forensik yang telah melakukan otopsi pertama, kemudian juga telah memanggil barada E, kemudian sejumlah ajudan lainnya, termasuk juga pada hari ini diagendakan akan mengundang dari tim digital forensik ataupun dari cyber. Kalau Anda memandangnya, seberapa pentingkah dari penyidikan yang dilakukan oleh Komunasam? Mengingat dia, atau dari tim Komunasam ini bukanlah dari tim atau lembaga yang akan dibawa ke lembaga peradilan karena ada unsur pidana di sini? Ya, yang kita tahu bahwa apabila terjadi tindak pidana umum, penegak hukum, yang berwenang untuk menjadi penyidik atau penyidik, ataupun melakukan penegakan hukum adalah awalnya polisi, jaksa, lalu hakim. Nah, terkait mengenai Komunasam, saya pikir memang mereka menjalankan fungsinya sesuai amanat Undang-Undang HAM ya, di Undang-Undang tahun 1999. Dan kami tidak ada bentrokan kepentingan dengan apa yang dilakukan oleh Komunasam. Kami mengapresiasi, dan sampai saat ini kami belum tahu apa yang didapatkan informasinya melalui pemanggilan dari para ajudang-ajudangnya Bapak Sampo. Mudah-mudahan rekan-rekan dari Komunasam menemukan suatu petunjuk-petunjuk lain yang paling penting yang dapat dipersesuaikan dengan apa yang sudah kami temukan, apa yang dengan polisi temukan, sehingga nanti Komunasam bisa membuat satu kesimpulan dan membuat rekomendasi terhadap dugaan tindak bidana pembunuhan berencana yang korbannya adalah anak dari klien kami, yaitu Brigade Yosua Utabaharat. Baik, terima kasih atas diskusi. Silahkan, terakhir, Bang Martin. Ini satu lagi tambahan. Pada saat sebelum pengumpulan, keluarga itu sempat dimintakan permintaan terakhir oleh salah satu petinggi di Mabes Polri. Permintaan keluarga pada saat itu adalah meminta agar ketika dimakamkan, prosesi yang dilakukan adalah prosesi penghormatan secara institusi. Yang mana korban ini adalah dari BRIMO. Tadinya harapannya dilakukan melalui prosesi penghormatan melalui BRIMO. Namun pada saat pemakaman di hari Senin itu, tidak dilakukan dengan alasan kekurangan administrasi. Walaupun memang ada secara kertas yang ditanda tangani oleh pejabat Mabes Polri yang mengatakan akan direalisasikan. Nah, pada saat kami bertemu dengan perwakilan dari Mabes Polri di hari Rabu minggu lalu, salah satu poin selain permintaan otopsi ulang adalah kami meminta setelah dilakukan eksomasi, jenazah ini ketika selesai bisa dimakamkan secara layak dan patut sebagaimana kedinasannya yang bersangkutan pernah berdinas sebagai korps, ya. Nah, kami mengharapkan Mabes Polri bisa merealisasikan sehingga ada penghargaan bagi korban dan juga keluarga secara institusi yang diberikan oleh negara ini melalui instrumennya Mabes Polri. Mungkin itu. Baik, semoga Mabes Polri paham soal ini. Terima kasih Bang Martin Lukas Simajuntak, tim kuasa hukum dari jenazah atau amarahum dari Brigadir Yosua atas waktunya bersama kami di CNN Indonesia News Hour. Selamat siang, salam sehat, Bang Martin. Selamat siang.